Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, namo buddhaya, om swastiastu, salam sejahtera kebajikan, selamat pagi Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati dan saudara-saudari sekalian. Hari ini merupakan hari yang bahagia, dimana merupakan hari terakhir dari tiga hari rangkaian Save the Children memperingati Hari Anak Nasional. Dan dalam hal ini kami mengundang berbagai narasumber yang cukup terkenal dan mempunyai banyak wawasan serta kebijakan, dan nanti juga Bapak-Ibu bisa mendengarkan langsung dari para pelaku praktek yang baik, dan Bapak-Ibu juga berkesempatan menanyakan langsung, mendapatkan ide, kemudian juga nanti jangan lupa bahwa kami dalam hal ini menyediakan pameran virtual. Saya rasa ini salah satu terobosan dalam masa pandemik, dimana dulu kita sering kangen datang ke pameran, tanya-tanya, ambil brosur. Sekarang semuanya virtual, silahkan dicoba pengalaman masuk ke sana, tapi tidak bisa ambil brosur. Dan kalau kita mau cari kopi atau ke taulet, harus pergi ke tempat kita sendiri. Selamat pagi semuanya. Dalam hal ini kami akan membacakan dulu tata tertib, bisa ditunjukkan tata tertib. Bersamaan ini juga, karena kami sangat inklusif, sehingga dalam kesempatan ini kami menyediakan juru bicara isyarat. Bapak-Ibu bisa melihat ada adik dengan latar belakang biru. Kemudian juga jangan khawatir untuk Bapak-Ibu yang berbahasa Indonesia kurang bahasa Inggris, bahasa Inggris kurang bahasa Indonesia. Kami menyediakan juga simultaneous interpreter yang cukup canggih. Dan dalam hal ini, Bapak-Ibu bisa klik di tombol sebelah kanan bawah untuk memindahkan dari bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sesuai yang diharapkan. Sesi hari ini akan berjalan sampai jam 4 sore, di mana dibagi pagi ini kita akan mendengarkan tausiah dari Prof. Dr. Haji Fasri Jalal, PhD, sampai jam 10 nanti. Kemudian dilanjutkan dengan panel diskusi. Di sini ada lima narasumber yang nanti akan berbagi. Akan dimoderatori oleh Mbak Patricia Norimarna. Lalu kita masuk istirahat. Dan setelah itu jam 1 akan ada lima sesi paralel, di mana ada sesi kesehatan, pendidikan, tata kelola anak, hak anak, dan humanitarian. Silahkan Bapak-Ibu untuk mencari di mana minat Bapak-Ibu sekalian dan dilanjutkan dengan penutupan. Dan sekaligus akan menutup keseluruhan acara Pekan Hari Anak Nasional. Tanpa memperpanjang lagi, oh ya, untuk menaruh nama. Kadang kalau kita di virtual begini, nama kita sering beragam, jadi boleh minta tolong kepada Bapak-Ibu bisa merename namanya, nama underscore lembaga. Dan untuk lembaga ini, untuk yang adik-adik, karena di sini banyak adik-adik nanti, tolong jangan ditulis terlalu detail. Jadi kalau misalkan SMP, SMP2, TPU, atau SMA3, Sumedang, cukup itu saja. Dan tidak perlu menaruh email, atau nomor handphone, dan sebagainya. Karena kami sangat melindungi kerahsiaan adik-adik sekalian. Terima kasih. Dengan ini kami sambut Profesor Dr. Haji Fasri Jalal PSD. Selamat datang Prof. Selamat datang, selamat bertemu juga Pak Prima. Assalamualaikum, selamat pagi. Cukup lama kita, apa namanya dulu, bekerjasama. Sebelum dimulai, saya akan membacakan CV Prof. Fasri. Beliau lahir 1 September di Padang Panjang, tahunnya sebaiknya tidak disebutkan ya, bro. Golongan pangkat 4E atau pemindah utama, jabatan akademik, sekarang adalah Rektor IRC. Untuk riwayat pendidikan, S1 Fakultas Kedokteran, Universitas Andalas, tahun 81. 81, saya masih di mana-mana. Sorry. Tahun 81, kemudian mendapatkan gelar Doktor of Philosophy, PhD, dalam ilmu gisi masyarakat, dengan minor di bidang epidemiologi dan program studi Asia Tenggara dari University Cornell di New York pada tahun 91. Dalam 10 tahun bisa mengejar PhD. Salut, Prof. Untuk riwayat pekerjaan, kita semua sudah tahu sangat banyak sekali, tapi akan saya singkat saja, bahwa beliau telah malang melintang di Bapak Pernas dari tahun 91 sampai tahun 2001. 2000. 2000, oke. Dari Kepala Biro sampai staff ahli, kemudian dengan Depdiknas, langsung Dirijen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, lalu Dirijen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tendaga Kepedidikan. Di sini saya mulai kenal Prof. Fasli, saya masih belajar banyak waktu itu dari beliau. Lalu Dirijen Dikti, dan di Januari 2010 sampai Oktober 2011, beliau menjadi Wakil Menteri Pendidikan Nasional Indonesia. Dari sana, untuk Juni 2013 sampai Januari 2015, beliau menjadi Kepala BKKPN. Dan Prof, di sini banyak kolega dari BKKPN yang merindukan Prof. Jadi karena kami mengundang Bapak Kepala, yang sekarang langsung disebar kepada semua tim, karena kangen katanya ketemu Prof. Dan jabatan sekarang adalah Rektor Universitas RRC dari Februari 2019 sampai sekarang. Beberapa penghargaan, tanda kehormatan Bintang Mahaputra Utama dari Pemerintah Indonesia, penerima pertama Henry Kaufman Prize dari Institute of International Education tahun 2011. Kebetulan saya juga di IIE, Pak, dari 2016. Jadi, Pak, lebih dahulu. Leadership Award in Higher Education dari Asia Pacific Academic Consortium for Public Health, Peneluru tahun 2010. Kemudian dari Bank Dunia, diakui ini ya, tahun 2001, Work of Excellence Award, dan the most outstanding alumni of the past 30 years dari Canada World Youth Montreal Canada, tahun 2001. Impressive, Prof. Dan dalam kesempatan ini, Bapak, Ibu, kemarin kami sempat negosiasi sebentar dengan Prof. Biasanya keynote speaker itu hanya memberikan keynote-nya, lalu sudah. Jadi karena banyak yang ingin mendengar tausiah dan kebijakan Prof, kami menyempatkan nanti 10 menit akan ada tanya-jawab yang akan dipandu. Terima kasih, dan bersama ini kami berikan kesempatan kepada Prof. Hasli. Terima kasih Pak Prima, terima kasih kepada Save the Children Indonesia, dan juga kepada para hadirin-hadirat, terutama rekan-rekan saya dari BKKBN, dan jajarannya maupun dari para guru, dan juga anak-anak kita yang hadir. Saya diberi tugas untuk menyampaikan tentang apa sih hak anak dan bagaimana kita menjaga agar dengan terpenuhnya hak anak tersebut, tumbuh kembang mereka itu bisa terjamin. Nah karena itu memang sebetulnya perjuangan hak anak ini sudah dimulai oleh berapa ahli di Eropa tahun 20-an. Kemudian mengental dan menjadi sebuah kesempatan dalam deklarasi human rights tahun 1948. Kemudian PBB, Kepala Negara PBB, akhirnya berketetapan bahwa anak ini demikian penting, semua kepala negara, anggota PBB itu bersidang di New York, dan memutuskan bahwa ada deklarasi tentang hak anak ini, atau konvensi tentang hak anak ini pada tahun 1989, dan kita bagian dari penandatangannya, Presiden kita waktu itu, dan kemudian diratifikasi ke dalam Kepres nomor 3697, apa yang kita jaga adalah hak hidup, tumbuh kembang, hak berpartisipasi, dan perlindungan. Nah berbagai undang-undang, masuk undang-undang dasar, kita perbaiki salah satu alasan mengamendir undang-undang dasar kita adalah untuk memasukkan hak azazi manusia, di mana pada pasal 28b.2 itu, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ini adalah bahasa undang-undang dasar kita. Jadi ini bukan lagi di level undang-undang, bukan hanya ekspaktan intrasional, tapi terpatri dalam undang-undang dasar kita. Kemudian tentang perlindungan anak, juga ada undang-undang yang dilahirkan pada tahun 2014, menurutkan pembaruan dari perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002, di sini diulang kembali, bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jadi makin kokoh dasar daripada tentang bagaimana Indonesia sungguh-sungguh mementingkan dan melindungi hak anak, dan berupaya untuk memenuhinya. Dan kemudian di salah satu peraturan menteri kesehatan, di sini di-delaborasi lagi, bahwa kalau poin dua itu, pemantauan pertumbuhan, perkembangan, dan gangguan tumbuh kembang anak, sebagaimana dimaksud oleh pasal di atasnya, dilakukan untuk meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak usia dini, dan kesiapan anak memasuki jenjang pendidikan formal. Dan kemudian tentu pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, dan gangguan yang mengganggu tumbuh kembang mereka, sebagian dimaksud oleh ayat dua tadi, ada satu, diarahkan untuk meningkatkan status kesehatan, ingat, status kesehatan, gizi, kognitif, mental, dan psikososial anak. Nah Indonesia bersyukur bahwa ada peraturan presiden yang lebih mencoba melihat anak secara multidimensi, atau lebih multiperspektif, atau dalam bahasa kita lebih holistik dan integratif. Maka peraturan presiden pada tahun 2013 nomor 60, dikeluarkanlah bagaimana negara ini mengatur tentang upaya-upaya yang dilakukan untuk pengembangan, jadi ini bukan pendidikan, pengembangan anak usia dini, holistik integratif. Jadi kalau kita waktu power biasanya sering menyebut power itu adalah pendidikan, dalam konteks holistik integratif ini, kalau ada yang mengingkat power di depannya, hati-hati ini bukan pendidikannya, tapi pengembangannya, semua aspeknya. Jadi untuk itulah Kepres ini dilahirkan. Tujuannya apa? Agar terselenggara layanan pengembangan anak usia dini, holistik integratif, untuk mewujudkan, mewujudkan anak seperti apa? Yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Ini dulu adalah bahasa yang kami ciptakan waktu saya sebagai dirjen pika luar sekolah dan pemuda, membentuk Direktorat PAUD. Pada waktu itu kita sudah membuat ikon bahwa tujuan kita adalah anak Indonesia sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Nah kemudian, tujuan khusus dari pengembangan anak usia dini, holistik integratif ini, sebagai manifestasi dari upaya Indonesia di tingkat operasional untuk menjamin hak anak dan menjamin tumbuh kemah mereka, pertama terpenuhnya kebutuhan esensial anak, baik kesehatan, gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral emosional, dan pengasuhan, sehingga anak tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan kelompok umur. Terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada. Terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar semua lembaga layanan oleh Kementerian Mahasaja, di Dinas Mahasaja, di daerah, itu terintegrasi dan selaras demi kepentingan terbaik anak itu perlu diaga. Kemudian terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait. Siapa itu? Yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan peminta daerah dalam pengembangan anak usia dini yang harus diintegrasi. Ingat, ini perpres ya. Jadi semua kementerian wajib melakukan, PMDA juga wajib melakukan. Karena itu dibuatlah gugus tugas, ketuanya adalah Mengko Bidang Kesehatan Raya, yang waktu itu sekarang itu Mengko PMK, kemudian Wakil Ketua Pertamanya Menteri PPN Pak Penas, kemudian Wakil Ketua Duanya Menteri Dalam Negeri, dan Menteri-Menteri terkait. Untuk lebih operasional, ternyata ini tidak sederhana. Baru 6 tahun, 6 tahun sesudah perpres ini lahir, 6 tahun sudah perpres lahir, baru keluar peraturan untuk operasionalnya. Karena dalam perpres itu diminta ada sub-gugus tugas, maka berhasil pemerintah 6 tahun sesudah perpres, baru melahirkan peraturan Mengko Bidang Pemenang Indonesia dan Kebudayaan, Mengko PMK RI, tentang sub-gugus tugas. Dan saya tidak membuat ketiga-tiganya, sub-gugus tugasnya ada tiga, satu bidang perikanan anak usia dini, dua bidang kesehatan, tiga adalah bidang perlindungan sosial dan pemenuhan hak-hak sosial dasar anak-anak. Nah, kita lihat betapa kompleksnya di semua sub-gugus tugas ini. Di bidang perikanan anak usia dini saja, itu semua Direktur Jenderal terkait ikut ya, dan saya sebutkan di sini. Tapi menunjukkan sebetulnya intensi pemerintah cukup kuat. Tinggal pertanyaan besar, konsep ini bisa dijalankan enggak? Akan lebih mudah dijalankan enggak? Karena bahasa koordinasi ini biasanya mudah disebut-sebut, mudah dikonsepkan, tapi tidak gampang untuk dilaksanakan. Di sini semua dirjen-dirjen yang relevan, dan juga esoron satu dari badan dan lembaga di luar kementerian dilibatkan. Nah, karena itu gugus tugas ini wajib. Ya, ini wajib ini. Dan kita harus tentu-tentu nanti, sekali minimal satu tahun, dia harus melaporkan apa yang mereka lakukan kepada Presiden. Dan untuk itu, karena sekarang ini semua informasi pemerintah sudah transparan, kita akan tahu nanti dijalankan enggak laporan tahunannya, apakah isinya dan benarkah memberikan kesempatan terbaik pada anak untuk dipenuhi hak-haknya itu. Nah, kita tahu bahwa dalam hak anak tadi, hak hidup, ya jelas ya, hak tumbuh kembang, kemudian hak partisipasi, dan hak untuk didengar. Nah, kita lihat dalam siklus di kesehatan, saya mulai dengan kesehatan dulu, adalah bagaimana siklus hidup itu mulai dari remaja bersiap-siap memasuki usia pasangan, memasuki usia subur, atau wanita usia subur, kemudian berpasangan, kemudian menikah, dan kemudian dari menikah mereka hamil, dan kemudian hamil 9 bulan, akhir anak, sampai 2 tahun, 1000 hari pertama kehidupan, kemudian sampai balita, sampai usia paut berikutnya, sampai SD, sampai anak dari remaja. Nah, masing-masing mempunyai hal-hal yang menjadi tantangan. Tapi untuk kesehatan, yang saya sampaikan adalah data tentang, kita sudah berhasil menurunkan tiga indikator utama tentang anak kita, yaitu angka kematian neonatum, kemudian angka kematian anak, bayi, dan angka kematian balita. Nah, kalau kita lihat, angka kematian balita kita, yang paling atas, yang biru muda, itu sudah turun, lumayan ya, turun, tapi mulai melandai, dan akhir-akhir ini agak tersendat-sendat turunnya. Nah, kalau kita lihat, angka kematian bayi demikian juga, turun dasar dulu ya, pada tahun 90-an sampai 2000 itu cukup tajam, tapi mulai melandai, malah ada di mana-mana agak naik dikit gitu ya, kemudian turun, tapi tidak terlalu signifikan. Nah, yang agak mencemaskan, pertama data terbaru, ternyata angka kematian neonatum, yaitu ubai usia 0 sampai 28 hari, itu ternyata beberapa tahun terakhir ini, hampir sama, dan ada kecundungan untuk menaik. Nah, waktu kita lihat, apa penyebabnya memang kematian neonatal ini, yang agak memalukan untuk Indonesia, dan perlu kita serang bersama-sama, ini adalah karena sejak dari awal, mereka mempunyai berat badan lahir rendah, di bawah 2,5 kg. Kemudian gangguan pernafasan, karena asfiksia ya, karena paru-parunya tidak berkembang dengan baik. Adanya kelainan-kelainan bawaan, adanya seksis ya, jadi keracunan, infeksi yang memegang keracunan pada akhirnya, dan adanya tetanus neonatrum pada ibu. Nah, kalau kita lihat pada usia bayi, itu memang pembunuh terbesarnya masih pneumonia, diare, itu yang sudah jelas spesifik, dan kemudian banyak faktor-faktor lain yang dikumpulkan saja oleh BPS. Tapi kita harus sadar bahwa pneumonia, itu masih menjadi tantangan anak-anak kita, apalagi dengan COVID ini, paru-parunya jadi berbahaya, diare, kemudian gangguan saluran cerna, dan kemudian berbagai penyakit seperti malaria, masih mendera anak-anak kita di NTT, di Malaysia, di Maluku, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk balita, itu diare menjadi bagian terpenting, pneumonia juga, demam, malaria tetap, kemudian dipteri, walaupun kita sudah melakukan vaksinasi yang masif, tapi tingkat vaksinasi kita belum sebaik yang diharapkan. Nah, ini juga berawal dari kondisi ibu kita yang cukup memalukan, di mana pada setiap 100 ribu persalinan, itu ibu kita meninggal, data terakhir itu adalah data 2015, 305 orang dari 100 ribu persalinan. Dan ini adalah kematian yang sebenarnya bisa dicegah. Kita mungkin tidak bisa menangkap 305 itu besar atau kecil, apalagi per 100 ribu. Tapi kalau kita bandingkan dengan tetangga kita, di Singapura itu hanya 3, 3 kematian ibu pada 100 ribu persalinan. Artinya kita 100 kali lebih besar, 100 kali lipat dari angka kematian ibu yang ada di Singapura. Kalau kita bandingkan dengan Malaysia, mereka berada sekitar 18. Jadi kalau 18, hampir kita 20 kali atau 18 kali lipat dari mereka. Jadi inilah hal yang sudah dimulai sejak ibu dan dimulai di remaja sebetulnya, dan ini mempengaruhi pada anak dan usia-usia buku. Kalau kita lihat Rizkesdas 2018, itu ISPA memang sudah agak menurur, tapi penomoni ini adalah 2007, 2013, 2018 datanya. Jadi tiga balok ini menggambarkan 2007 yang biru, yang kuning 2013, dan 2018 yang abu-abu. Kita lihat yang abu-abu menurun ISPA lumayan baik, selain karena lingkungan membaik, kemudian pelayanan kesehatan membaik, penomonia itu naik. Tapi yang agak mencemaskan diare. Diare balita itu naiknya berkali-kali lipat. Dulu hanya sekitar 2,4 perseribu, sekarang itu menjadi 11. Jadi menjadi tanah-tanah besar di tengah kemajuan ekonomi dan infrastruktur sosial maupun infrastruktur yang lain yang membaik. Kalau kita lihat, balita kita masih didera oleh berbagai penyakit. Kalau kita lihat, balita ini mulai dari bayi lahir dengan BBRR dan stunting, karena panjang badannya di bawah daripada 48 cm, itu sudah dimulai karena kondisi ibunya yang memang tidak baik. Anemia makin menaik. Lebih dari separoh, hampir separoh sekarang, ibu-ibu hamil kita anemia. Dan ini membuat kematian tadi menjadi sangat tinggi. Dan ini harus kita atasi. Tapi ternyata tablet besi sebagai instrumen utama sudah dibeli pemerintah, dibayar pedistribusinya, diterjakan gratis, tapi yang menerima itu hanya 72 persen. Dan yang memakannya, yang sampai memakan tablet itu, sekitar sepertiganya saja. Bayangkan. Jadi dua pertiga itu entah kemana. Entah tidak sampai, entah dibuang oleh ibunya, diberikan ke ikan, ke ayam, dan seterusnya. Nah, karena itulah juga kondisi kesehatan seperti tadi itu, dimulai juga dengan santing. Di mana salah satu indikator gizi yang saat ini banyak dipakai. Yaitu gangguan pertumbuhan dan perkembangan, terutama pertumbuhan anak, yang digambarkan oleh pertumbuhan linier, yaitu panjang badan. Di bawah dua tahun, atau tinggi badan sampai balita, yang terjadi secara kronik, karena kekurangan gizi yang secara kronik, sehingga anak lebih pendek dari usianya yang seharusnya. Dari usia yang memberikan standar yang seharusnya. Dan ini terjadi terutama pada seribu hari pertama kehidupan, 270 hari selama sembilan bulan kehamilan, dua kali 365, jadi 730 hari pada dua tahun pertama kehidupan. Kalau kita serius di seribu hari pertama kehidupan ini, insya Allah stunting ini bisa kita atasi. Dan kita kalau dalam peta dunia, agak malu juga kita kalau pergi ke UNICEF, atau ke WHO, atau ke PBB, kalau ada peta stunting, Indonesia masih disamakan dengan sebagian besar negara Afrika. Padahal kita sudah negara G20, kita 20 negara dengan ekonomi terkuat di dunia, terbesar. Tapi dalam konteks stunting, kita masih paria. Kita masih sama dengan negara-negara yang dulu kita lihat dengan senyum-senyum di TV. Iya. Tapi ternyata kita satu leak dengan mereka sekarang. Dan itu kita tidak ingin. Dan ini memang karena stunting ini tidak gampang, berpuluh tahun kita mencoba, hasilnya sudah mulai menurun, tapi dari 2013 ke 2018 itu menurun sekitar 5 persen. Mudah-mudahan ini bisa kita tingkatkan lagi, karena kita membutuhkan penurunan itu hampir dua kali lipat dari itulah untuk bisa mencapai sasaran. Dan ini yang hijau itu adalah tahun 2018, sudah menurun dari kuning dan merah 2007 dan 2013. Tetapi kalau kita lihat yang hijau pun masih ada provinsi yang 40 persen, lebih dari 40 persen anak-anaknya di sana sudah stunting. Satu-satunya yang tidak lagi menjalikan masalah public health itu adalah DKI, karena stunting DKI sudah tinggal 18 persen. Tapi 18 persen kali jumlah anak di DKI itu angka yang masih luar biasa. Sebabnya kenapa? Dua hal yang langsung, yaitu konsumsi makanan secara kronik tidak cukup, dalam komposi yang tidak benar, tidak seimbang, masuk ke mulut anak. Tapi kalau ini konsumsinya memadai, cukup seimbang, tapi dalam perut dicuri oleh cacing, atau dibocorkan oleh diare, ini juga akan membuat anak stunting. Apalagi diarenya berulang-ulang, cacingnya bersumayam terus, tidak diobati. Tapi juga kalau makanannya cukup, infeksi bisa menyebabkan anak juga jatuh pada stunting. Karena setiap anak demam, kebutuhan kalorinya meningkat, padahal pada waktu yang bersamaan, selera makannya menurun. Jadi walaupun makanan adan, tapi dia tidak mau makan. Dan kalau dia makan secara biasa saja, dia paksa-paksa. Sama dengan yang biasa, tidak cukup. Karena setiap dia demam, itu kebutuhan kalorinya meningkat. Tentu disinilah pola asuh menjadi sangat penting. Kita sediakan makanan di rumah, di rumah keluarga-keluarga, berikan dia cash transfer, berikan dia uang membeli beras, atau beras gelikan gratis, ada telur untuk bantuan pangan non-tunai, tapi kemudian kita pastikan, layanan kesehatan prima, dia punya kartu Indonesia Sehat, sehingga kalau dia demam, besoknya dia sudah langsung berobat, langsung menurun, dan di sini peran pengasuhan menjadi sangat penting. Tentu di bawah itu pendidikan ibu, ekonomi keluarga, kebijakan pemerintah, ketersediaan pangan dan gizi selanjutnya, itu menjadi sangat vital. Kenapa ini menjadi penting? Karena tiga dampaknya. Pertama yang berat adalah perkembangan otak, karena ini menyangkut kognitif, prestasi anak di kehidupannya nanti, dan prestasi belajarnya waktu dia sekolah. Tapi stunting ini juga akan mengganggu pertumbuhan masa tubuh, dan komposisi tulang, otot, dan juga kapasitas anak bekerja akan terganggu, dan tingkat kekebalannya. Yang paling mahal biayanya adalah terjadinya gangguan metabolisme di tubuh anak, di mana akibat stunting, kemudian begitu dia mulai mendapat kemakanan biasa, dia rakus, selnya rakus, kemudian anak pendek, membesar badannya, gemuk pendek, dan ini yang biasanya sangat rawan, itu jatuh pada diabetes, obisitas, penyakit dantung, kanker, strok, dan lain-lain. Jadi dia kalah, di usia kecil dia kalah, di usia sekolah dia kalah, di usia produktif dia kalah, kemudian menderita penyakit degeneratif yang lama mendera kehidupannya. Nah ini bagian kiri adalah otak anak yang sempurna, sel-selnya yang digambarkan oleh yang putih itu, selengkap, dan bayangkan dengan yang kanan, yang banyak sel-selnya mati, sudah mengkerut, karena kehilangan miliaran dari sel-selnya, sinapnya tidak terbentuk, dan ini anak yang menjadi tidak potensial. Karena itu kita akan kehilangan IQ poin anak-anak kita itu, kira-kira 15 IQ poin per anak, kali sekitar 7 juta anak Indonesia yang starting saat ini. Dia akan terlambat masuk sekolah, dia akan juga berkurang kemampuan belajarnya, dan dia juga akan mendera BPJS, memberikan pengobatan kepada dampak dari stunting untuk penyakit degeneratif. Nah karena itu pemerintah punya intervensi, kita punya strategi nasional, presiden, wakil presiden, semua menteri, semua gubernur, semua upati, sampai kepala desa bersepakat, kita harus tangani. Kemudian semua program-program dikonvergensikan, dilihat, dicatat, di mana, berapa uangnya, kementerian mana, Direktur Jenderal mana yang melakukan, dan kita kontrol nanti benarkah itu sampai dan menghasilkan. Kemudian bagaimana dijamin agar pengetahuan masyarakat, kampanye ini menjadi sangat penting, dan kemudian tentu ketahanan pangan dan gizi dijaga, dan data. Dan intervensi-intervensi yang langsung dari sektor kesehatan, disebut dengan intervensi gizi spesifik, ini memberikan kontribusi 30% dari upaya tadi. Tapi yang besarnya, 70% adalah intervensi gizi sensitif, ini yang di luar sektor kesehatan. Nah, ini tadi saya sudah sebutkan, karena itu juga, kita melihat stunting ini juga mempengaruhi kondisi ketahanan anak terhadap COVID-19, dan kalau dia penyakit degeneratif, sudah dewasa, saat ini yang mereka yang terdampak itu juga banyak sebagai comorbid yang membuat banyak mereka diantar ke kuburan. Padahal COVID itu sendiri diperkirakan akan menaikkan stunting itu menjadi sekitar 2%, sampai 2,5%. Jadi karena itu, mari kita dukung semua upaya pemerintah, masyarakat, LSM, perbuatan tinggi, dunia usaha, organisasi, profesi, semua bahu-membahu untuk memberikan intervensi gizi spesifik yang banyak diperankan oleh KEMKES, apakah saja bentuknya tambahan makanan, fortifikasi, peningkatan makuan ibu hamil, obat cacing, jaringan kesehatan nasional, jaminan kesehatan nasional, dan juga bagaimana sensitif, gizi sensitif, mulai dari PUPR untuk air bersih dan sanitasi, parenting yang dilakukan BKKBN bersama Kemdikbud, penikahan anak usia dini, fortifikasi untuk makanan, dengan Kemperin, dan seterusnya, bantuan sosial oleh KEMSOS, semua bahu-membahu menjamin agar jangan lagi ada anak yang lahir dengan stunting, dan ibu hamilnya kita rawat dengan baik, dan mudah-mudahan bonus demografi kita bisa tercapai, dan Indonesia emas tahun 2045 bisa kita raih. jadi karena itu intervensi utama dari pemerintah adalah bagaimana agar germas ini juga menjadi sebuah hal yang sangat penting akan masyarakat sehat ini di sini yang bahu-membahu ini kita lakukan mudah-mudahan hak anak kita di bidang kesehatan dan gizi ini bisa. Dan anak kita juga harus jaga perkembangannya. Kita tahu bahwa pada anak-anak usia 0 sampai 2 tahun itu mereka harus kita jaga agar kemampuan sensorisnya itu kita bina, kita rangsang, kita rajin terus untuk melahirkan juga kemampuan motorik kasarnya, kemampuan sosial emosional, kemampuan kognitif, dan juga kemampuan basah. Nah, pada usia yang lebih tinggi, 3 sampai 5 tahun, kemampuan motorik ini makin kuat, makin aktif anak, mengekspresikan bagaimana dia melihat lingkungannya. Kemudian kebugaran mereka mulai agak terbangun karena mereka makin aktif. Kemampuan kognitif mulai mereka melihat hubungan-hubungan dan mempunyai apa namanya pandangan-pandangan yang ada dari pengalaman dirinya dengan lingkungannya. Kemudian kemampuan sosial emosionalnya ini menjadi sangat penting. Dia bisa berhubungan dengan kakak adiknya, dengan teman-temannya lebih baik ya. Kemampuan ini juga melahirkan kemampuan bahasa. Dan tentu harapan kita pada usia yang ditinggi nanti, 6 sampai 8 tahun, tentu hal-hal ini menjadi makin terbantu dan terjamin hak anak atau harus tumbuh dan berkembang, terutama berkembang dari sudut psikologi sini, supaya mereka siap jadi sumber daya manusia, yaitu yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak dan berakhlak mulia. Nah kemudian anak memerlukan pendidikan. Dimulai dari paut ya. Kenapa paut? Paut mengatakan bahwa kalau paut ini kita jalankan, itu anak akan lebih siap bersekolah. Kemudian angka mengulang kelas di kelas 1, kelas 2, itu bisa menurun. Karena umumnya terjadi itu karena anak tidak siap bersosialisasi. kalau dia tidak menjalani paut langsung masuk SD. Akibatnya kalau ini kita biarkan putus sekolah makin tinggi. Jadi kalau kita menyediakan paut, angka putus sekolah itu bisa kita tekan. Pencapaian wajib belajar bisa kita apai. Mutu pendidikan bisa kita tingkatkan. Angka buta aksara muda pada anak-anak yang putus sekolah di usia muda, kelas 2, kelas 3, dia sudah putus sekolah dan tidak belajar lagi, dia akan menjadi buta huruf. Bayangkan pada usia muda. Padahal umur harapan hidupnya nanti menjadi sekitar 75 tahun. Jadi betapa gelapnya kehidupan mereka kalau pada usia muda mereka sudah boleh buta huruf dan tidak ada program yang menjangkau mereka. Dan tentu dalam jangka panjang ini memperbaiki derajat kesehatan negisi anak. Kita juga melihat bahwa saat ini paut kita sudah lumayan untuk anak umur 5-6 tahun. Tapi anak usia 0-2 tahun itu sangat sedikit. ini sebetulnya taman posyandu itu menjadi sangat penting. Jadi disinilah anak 0-2 tahun sampai 3 tahun pun dia dapat stimulasi, dapat gizi, dapat kesehatan, dapat parenting, dapat pelindungan di taman posyandu atau posyandu yang sudah dikembangkan, diperkaya dengan program-program. Seperti RPTRA misalnya di Jakarta itu sudah mengarah pada sini. kita tahu juga betapa yang tantangan kita ke depan adalah anak-anak usia 3-4 tahun yang di bawah yang biru yang memang cakupan atau akses dia untuk menjalani paut itu masih sekitar 20-an persen. Tapi anak-anak umur 5-6 tahun yang merah di atas itu sudah lumayan. Sudah mendekati 75 persen. Jadi mari kita lihat anak 0-2 tahun itu tantangan terbesar tapi juga kita harus kebut anak-anak 3-4 tahun sambil menjaga terus-menerus akses yang di usia 5-6 tahun. Kemiskinan ternyata berperan besar. Kalau anaknya dari keluarga 10 persen terkaya itu angka pautnya walaupun datanya sudah agak lama dikit tapi ini yang jelas membedakan akses keluarga kaya dengan keluarga miskin untuk usia 4-6 tahun yang paling atas biru paling atas itu sudah mereka bisa sampai 70% menjalani pautnya. Tapi kalau dia dari 10% keluarga termiskin itu hanya sekitar 30%. Kurang dari separohnya. Apalagi anak-anak usia 0-3 tahun yang merah yang merah di bawah itu melata di bawah 20%. Tetap ada beda antara kaya dan miskin tapi karena prevalensinya sudah sedikit tidak terlalu besar. Jadi kemiskinan matters. Bantuan-bantuan sosial cash transfer akan membantu pencapaian paut ini. Karena itu paut harus dikaitkan dengan pemberdayaan orang tua. Karena banyak studi-studi di Internasional Pemperdayaan Indonesia menunjukkan kalau orang tua terlibat maka anak lebih siap untuk belajar di SD. Heckman Pemendang Nobel Ekonomi yang perhatian pada paut mengatakan dukungan para orang tua dapat memberikan dampak positif jangka panjang untuk mereka. Kebutuhan ini tidak hanya untuk keluarga miskin karena kemampuan yang rendah untuk pengawasan tidak hanya terjadi di keluarga miskin tapi juga keluarga-keluarga yang tidak miskin karena ketidaktahuan atau ketidakpedulian atau penelantaran pada anak-anaknya. Karena itulah pendidikan di rumah yang banyak dilakukan oleh ibu tidak dapat dilepaskan dari bagaimana kita bersama ibu dan keluarga memiliki sikap positif tentang sekolah agar anak dari awal diberikan sikap positif ini dan membangun aspirasi atau cita-cita dari anak dan mengarahkan perilaku anak. Bahkan keputusan-keputusan dalam pendidikan ada di tangan orang tua oleh karena itu memperdayakan orang tua khususnya dari keluarga miskin adalah khas sangat penting menurut Jerry Berman. Agar kita bisa menguatkan dampak paut maka integrasi dengan kesehatan dan gizi menjadi penting. Berliner menunjukkan bahwa akses layanan kesehatan dan gizi menjadi salah satu faktor yang secara signifikan berpengaruh pada kesenjangan capaian pendidikan diantara anak-anak miskin dengan anak-anak yang relatif dari keluarga mampu. Jadi kalau kita bisa mengintegrasikan gizinya kita perhatikan kesehatan berpengaruh walaupun dia miskin tapi aksinya kepada paut bisa lebih baik. Banyak negara layanan paut terintegrasi dengan layanan kesehatan sehingga hambatan tumbuh kembang anak dapat diatasi secara bersamaan dan kita sedang melakukan itu dengan pengembangan anak usia dini holistik integratif tadi itu. Mudah-mudahan ini bisa kita realisasikan. Karena itulah program kesehatan untuk anak dan orang tua yang terintegrasi dengan paut dapat menurunkan kecemasan ibu dan bapak meningkatkan kemampuan parenting dan kemudian kualitas kesehatan anak. Mudah-mudahan apa yang menurut Hekman penting kunjungan ke rumah yang dilakukan oleh petugas kesehatan di Jepang ini menjadi SOP di Amerika menjadi SOP di kita masih terbatas karena kita masih berhubungan melalui posyandu hanya dalam hal-hal tertentu saja tapi di sini anak normal pun dari si kesehatannya tetap dijaga agar kunjungan reguler kepada orang tua itu tetap dilakukan. Bapak dan Ibu bagian terakhir dari presentasi saya ini saya muncul dengan Human Capital Index sebuah indikator baru yang diperkenalkan oleh Bank Dunia tahun 2019 2018 yang lalu di Bali pada saat semua Menteri Keuangan Dunia bertemu kemudian beberapa tokoh kunci dari negara-negara maju dan Presiden Bank Dunia kemudian Direktur dari IMF mencanangkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia atau IPM tidak cukup untuk memprediksi apa yang terjadi kemungkinan di depan pada anak-anak kita mereka memperkenalkan yang disebut dengan Human Capital Index memang komponennya ada tiga yaitu survival yaitu kemungkinan anak lewat usia lima tahun jadi survive sampai lima tahun kemudian komponen sekolah ini yang menarik yang satu sama dengan IPM expected years of schooling tapi yang kedua ini adalah test score jadi mutu dan itu digambarkan oleh PISA program for International Student Assessment dan ini baru pernah ada Indeks Monomansia yang memperhitungkan mutu pendidikan dulu kita hanya akses pendidikan saja dan untuk topik kita saat ini juga yang penting adalah health ternyata di samping survival rates untuk umur 15-60 tahun tapi juga berapa persen anak-anaknya yang tidak stunting atau yang normal nah kita lihat kalau untuk survival sampai umur 5 tahun dari seribu anak yang lahir hanya 25 yang gugur di jalan lumayan kalau expected years of schooling kita lumayan kita hampir sama kira-kira 12 tahun lebih karena kita udah wajib belajar 12 tahun tapi kalau test score itu kita memalukan besar sekali bedanya dengan negara-negara tetangga kita dengan Vietnam yang pendatang baru itu kita lebih dari 100 bedanya test scorenya padahal negara-negara maju itu rata-rata test scorenya hanya 500 Vietnam sudah setara dengan mereka Singapura yang terbaik di dunia 581 jadi karena itulah kita sekarang kenapa hak anak jangan sampai dia stunting hak anak jangan sampai dia belajar tapi tidak bermutu schooling but not learning itu jangan sampai terjadi kalau kita lihat kalau ini kita biarkan hanya 53% dari potensi produktivitas anak kita yang lahir saat ini yang bisa direalisasikan coba bayangkan separoh cuman berapa besarnya kerugian kita kalau ini kita biarkan karena itu hak anak tadi terutama dalam kita tadi stuntingnya kemudian hak untuk bagaimana dia dapat pendidikan yang bermutu dan tentu peranak kesehatan dan seterusnya menjadi mutlak karena itu kalau kita lihat bagaimana dengan mutu pendidikan memang digambarkan kita ikut program for international student assessment sejak tahun 2000 sampai 2018 yang dilaporkan 2020 ini di atas dari panel yang bagi kiri itu adalah yang membaca di tengah matematika di bawah sains yang di atas itu adalah rata-rata titik-titian di atas dari tahun 2000 sampai 2020 itu adalah yang rata-rata negara maju OECD Indonesia melata di bawah di sekitar 370an sampai 400 dan tidak maju kita malah ada kecendungan mundur lagi jadi bayangkan dari 2000 sampai 2020 ternyata tidak maju dan saya termasuk orang yang bertanggung jawab juga karena saya pernah menjadi lama hanya di birokrat yang urus pendidikan di BAKNAS dan di Kementerian Pendidikan tapi inilah faktanya dan angka sedihnya orang mencemeyakan kita anak-anak Indonesia itu schooling but not learning dia bersekolah tapi tidak belajar karena itulah kalau kita bandingkan bagaimana posisi Indonesia yang merah di bawah sementara beberapa negara yang lain tetangga kita itu tes skornya jauh lebih kuat karena itu human capitalnya jauh lebih tinggi dan kalau kita lihat yang di panel ini perhatikan ke warna yang abu-abu itu adalah siswa yang memiliki kemampuan di bawah level 2 di bawah level 2 ini dari 6 level yang dibuat oleh kalau di bawah level 2 itu berarti dia tidak bisa bersaing dalam ekonomi modern dia akan tertati-tati di sektor-sektor informal saja dan anak kita 72% berada di sana ya Thailand separohnya ya tapi kalau kita lihat Vietnam boleh katakan tidak ada Singapura hanya 2% jadi inilah tantangan kita yang kita tidak biarkan jangan anak-anak kita kita telantarkan dan ini juga kita melakukan tes PISA model Indonesia untuk anak Indonesia namanya Aksi Assessment Kinerja Siswa Indonesia dan hampir sama bahwa semua kategori yang kurang artinya dia baik sedang dan kurang dan kurang di matematika itu 77% kurang membaca agak lumayan separohnya dan kurang dalam sains adalah 73% dan ini juga mempengaruhi literasi di orang dewasa yang juga cukup mencengangkan jadi karena itulah cara kita jangan dia hanya sekolah dia harus belajar dia harus berpikir dengan kecanggihan berpikir tingkat tinggi karena itu dari menghafal dia harus memahami dia harus mulai menganalisa dia harus mulai mengevaluasi dia harus mampu melakukan kreasi nah kalau dia berada di level-level bawah dia akan digantikan dengan gampang oleh komputer nanti oleh machine learning dan oleh robot tapi kalau dia di atas berpikirnya dia akan tetap survive dia akan tetap berjaya apapun kemajuan teknologi tapi karena kreativitas dan inovasi dia sebagai manusia apalagi human touch-nya yang tidak tergantikan oleh robot sekolah sigap guru hebat orang tua bijak mudah-mudahan anak sehat cerdas ceria dan berkarakter atau berahlam ya kisah terakhir saya putarkan sedikit video pendek dan participation setiap anak akan mendapatkan haknya apa yang kita pribadi-pribadi sudah kita perankan untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih banyak Prof sangat-sangat mencerdaskan kita semuanya satu hal yang selalu saya dapat dari Prof sejak saya perkenalan awal adalah satu hal bagaimana yang sulit bisa dimudahkan oleh Prof tidak mudah orang pintar membawakan sesuatu yang sulit menjadi mudah untuk orang awam jadi kalau tadi saya catat banyak sekali mungkin poin-poin saja bahwa tumbuh kembang anak itu tidak boleh melupakan orang tua jadi mereka harus tetap bersama-sama dan kalau kemudian kita terlambat dalam mengurus kelahiran anak sejak awal sejak remaja sampai dia jadi calon ibu melahirkan sehingga seribu HPK tadi Prof menjelaskan dengan 270 hari pertama 730 hari berikutnya maka itu bisa menyebabkan stunting dan dampak stunting bukan hanya fisik yang dia tumbuh kembangnya berkurang tapi yang lebih bahaya adalah otak dimana IQ kurang 15 poin dibanding anak-anak normal dan ini dampaknya akan menjadi pada waktu dia dewasa berebut di sekolah berebut di ekonomi dan itu akan menjadi tantangan untuk negara bagaimana dia terlambat masuk sekolah kemudian pengobatan degeneratif sekitar 20-30 M dibutuhkan kemudian bagaimana pemerintah disini juga harus bekerjasama di dalam meningkatkan untuk gisi dan kesehatan bukan hanya gisi tadi disambutkan bahwa ada dampak COVID juga cukup berat ke COVID karena ini bisa meningkatkan 2% stunting terima kasih untuk pencerahannya Prof pencerahan yang harus kita atasi dan tadi tidak lupa disampaikan begitu dia masuk paut bagaimana manfaat paut itu penting karena kesiapan anak untuk menuju sekolah formal berikutnya dan yang untuk informal bisa dikembangkan Taman Post Yandu dan yang menarik tadi bagaimana keberuntungan keluarga kaya dan keluarga miskin bagaimana keluarga kaya itu sudah bisa menyiapkan putra-putrinya untuk masuk 70% ke paut jadi disini faktor ekonomi untuk keluarga juga penting dan bagaimana pemerintah menyiapkan transfer untuk mendukung saudara-saudara kita yang kurang beruntung yang terakhir adalah bagaimana tadi Human Capital Index kita sangat tertinggal dibanding negara tetangga baik dari sudut survival expected years of school termasuk PISA di mana kita bahasanya Prof tadi apa di bawah menjalar terus kemudian juga satu hal yang mungkin penting skoling but not learning ini yang hanya masuk sekolah tapi tidak learning bagaimana 53% punya potensi produktivitas di 18 tahun kita kalah dengan negara lain juga dengan ukuran PISA dan yang satu lagi yang penting adalah HOT betul ya Prof ya? iya kalau yang belum tahu HOT apa itu? Higher Order Thinking bagaimana orang berpikir tidak hanya semenuluh dari apa yang dia baca lebih luas lagi demikian disampaikan oleh Prof Asli dan kalau boleh Panitia saya minta waktu tambah karena ada dua pertanyaan dari peserta di sini dari Din Normarina Malik mohon arahan mengenai kebutuhan akan pendidikan kesehatan reproduksi di PAUD terkait dengan pendidikan mengenai kisi anak dan yang kedua dari Bapak Rosie Afrial bagaimana menurut Prof Asli tentang konvergensi penjagaan stunting kita apakah sudah efektif sampai level daerah kabupaten kota dan desa jika ya bagaimana jika kalau belum kira-kira apa kendalanya apakah pada level kebijakan implementasi operasional supervisi monitoring perlu ditingkatkan bagaimana rekomendasi Prof ada satu lagi Ibu Kathy Denny ini dari Australian Embassy strategi apa yang dipakai Vietnam sebagai negara berkembang sehingga bisa mencapai hasil yang luar biasa cepat dalam perkembangan anak demikian Prof terima kasih terima kasih Pak Prima nanti tolong diingatkan ketanyaannya tapi saya jawab dulu sebetulnya kita berharap usaha kesehatan sekolah yang dulu mulai kita lakukan di SD yang sekarang agak melemah saya kira ini perlu kita hidupkan lagi Pak Prima saya kira Save the Children sebetulnya bisa menjadi motor karena resources ada dana bos ada guru ada murid ada orang tua ada waktu ada masalah banyak solusi sebetulnya bisa tapi kenapa ini tidak bergerak di sekolah yang sekolah itu adalah the highest social order dimana kebersihan perilaku hidup sehat pemahaman gizi itu sudah bisa diperkenalkan seperti yang dilakukan di Jepang apalagi di beberapa negara lain jadi saya kira disini kalau UKS yang kita hidupkan nanti komponen nanti kesetara reproduksi pada anak usia dini tentu dengan bahasa mereka bagaimana mereka mengenal perbedaan jenis kelamin dan dengan dengan tata cara anak-anak sesuai dengan umurnya pemahaman dia kita sudah bisa memperkenalkan konsep-konsep kesetara reproduksi secara sederhana jadi mereka orang tua tidak lagi mengatakan bahwa adik itu jatuh dari langit atau keluar dari besar jadi sudah bisa diceritakan jadi saya kira pertanyaan ini sangat penting dan mari kita coba mencari cara-cara sudah ada bentu-bentu case pro pada usia-usia dini dimulai dulu di SD tapi kemudian karena PAUD ini juga adalah formative years pertama di TK ini bisa kita mulai juga di sana nah kemudian konvergensi konvergensi ya memang ini tantangan Indonesia salah satu negara yang sangat canggih buat perencanaan kalau dokumen-dokumen perencanaan kita itu work class saya ingat dulu waktu saya di Bapenas tahun awal 90-an saya diundang dua kali ke Vietnam menjadi konsultan mereka untuk pembangunan mereka Pak Brima jadi mereka mau meniru repelita kita jadi kami beberapa orang bertemu dengan para menteri dan gubernur mereka menceritakan bagaimana Indonesia membuat repelita kemudian dia minta dokumennya dan buku repelita itu buku buku sektoral buku buku satu buku dua itu di atas 60 salaman kemudian 27 provinsi dia minta semua Pak Brima dia terjemahkan sendiri demikian sungguh-sungguhnya jadi bukati salah satu keseriusan mereka ini Vietnam ini luar biasa kalau dia ingin berbuat sesuatu dia bersatu padu karena dia dibawah rezim sosial rezim komunis dia tidak ada isi lambalelo itu semua wajib patuh dan ini instruksi dari atas sampai ke bawah tetapi para pelakunya itu melakukan dengan serius perencana mereka benahi implementasi mereka siapkan dengan baik best practice mereka tiru lessons learned dari kegagalan tempat lain mereka dapatkan jadi masalah kita untuk stunting konvergensi sekarang di perencana nasional kita sudah oke semua kementerian kalau dia mau bermain di stunting dia harus mendefinisikan di bagian apa apakah dia di spesifik atau di sensitif di komponen apa berapa biayanya untuk menjangkau daerah mana saja berapa orang dan itu di tagging oleh Bapenas dan Keuangan sehingga semua dana stunting kita bisa tahu melalui dirjen mana di kementerian mana melalui direktorat mana program mana berapa dan jatuh ke daerah mana saja kita bisa tahu bayangkan gak ada itu cara dunia yang demikian rupa mentagging anggaran yang masuk ke stunting tapi kalau ini sudah masuk ke dinas-dinas di dinas sudah mulai lebih baik koordinasi oleh Bapeda dan Sekda Sekda waktu perencanaan penganggaran dan Bapeda pada waktu programming dan implementasi tetapi tantangan terbesar kita adalah di desa desa yang 75 ribu ini di desa ini variasi tentang pemahaman stunting masih besar data yang akurat dengan full coverage 100% dari kalau kita anggap posyandu sebagai kluster-kluster data terbawah tapi di sana harus 100% anak yang terdaftar di sana harus ditimbang atau diukur panjangnya dan kemudian by name by address kita dapat datanya dan semua correlates atau faktor-faktor sosial budaya yang mengait dengan informasi stunting itu harus dibuat jadi ada 25 variable lebih kurang yang sekarang oleh IHDW Electronic Human Development Workers itu sudah disusun kalau ini terjadi akurat timely datanya jadi betul-betul sebelum perencanaan rembus stunting desa kemudian dari sana naik ke musrembang desa baru dari sana naik ke tingkat kecamatan sampai ke dinas tantangan kita tidak lagi di pusat tidak lagi di provinsi provinsi memang masih ada beberapa tapi yang paling penting adalah kabupaten yang sudah mulai terorkestrasi tapi desa desa tantangan besar manajemen data pengolahan data menjadikan data sebagai evidence untuk perencanaan dan perencanaan yang jelas jamban ada 80 yang belum punya dari dana desa berapa diusulkan ke provinsi berapa eh ke kabupaten berapa dari DA kampus dari PU berapa dari APBD kabupaten sendiri berapa dan dalam berapa tahun 80 itu sudah harus dapat dan kalau itu kita lakukan dalam 2-3 tahun saya kira semua yang membutuhkan itu bisa kita capai dan konvergensi tidak lagi main-main karena yang dibutuhkan oleh keluarga-keluarga yang punya komponen atau punya ibu hamil punya anak baru lahir dan menyusui sampai baduta tadi atau seribu hari tadi itu program jatuh ke mereka secara konvergen dari program spesifik maupun program sensitif dan itu akan membuat leverage untuk menurunkan stunting dan cepat insya Allah bisa kita capai tapi ini memang tantangan besar Pak Berlimah 75.000 desa di 17 atau di taruh lah 4.000 kepulauan yang berpenduduk yang dengan segala faktor sosial, ekonomi, budaya, infrastruktur yang sangat berbeda-beda tapi saya kira it can be done dan kita harus optimis Indonesia bisa melakukannya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masih ada 3 pertanyaan sebetulnya Prof tapi mohon maaf dengan keterbatasan waktu para Bapak Ibu semua untuk keaktifannya terima kasih kami sampaikan kepada diluangkannya waktu Prof. Vasli again dengan kesederhanaan kehamilan beliau kita semua belajar dan semoga semoga semua ini dapat mencerdaskan kita semua untuk mendukung tumbuh kembang anak Indonesia ke depan dengan ini kami tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum terima kasih terima kasih Pak Prima dan teman-teman semua bersama ini juga lanjut kami lanjutkan untuk diskusi panel berikutnya di mana sudah sedia 5 narasumber yang ada dan dengan ini kami mengundang Mbak Patricia Norimarna untuk dapat mengantarkan dan saya mohon diri pamit dari acara ini terima kasih selamat pagi